Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus kita nasihatin, terus mereka bilang, ya antum jangan nasihatin kita. Allah itu maha pemaah, Allah itu maha pemurah. Mereka berdalil dengan hadis yang PSK itu, pelacur itu, memberi makan, memberi minum anjing. Sedangkan itu PSK yang tidak ada kebaikan, kezoliman terus dilakukan. Toh dimaafkan sama Allah, dimasukin surga. Mereka pakai dalil itu, gimana? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hal ini timbul di masyarakat gara-gara hanya memandang syariat dari satu sisi. Yaitu mandang tentang dalil-dalil yang menunjukkan luasnya rahmat Allah SWT. Luasnya Allah SWT. Dan mereka lalai bawasnya di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan azab Allah juga sangat pedih. Dan ancaman yang pedih bagi orang-orang pelaku melakukan kemaksiatan. Oleh kerana Allah SWT berkirman, Nabi'ibadi anni anal gufurur rahim wa anna azabih wal azabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku, sungguhnya aku adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kabarkan juga bahwasannya azabih wal azabul alim. Bahwasannya azabku adalah azab yang pedih. Sebagaimana Allah maha penyayang, siksan Allah juga sangatlah pedih. Oleh kerana jika kita melihat dalil-dalil yang lain, Nampak bahwasannya Allah menyuruh Rasulullah SAW menyampaikan bahwasannya Rasulullah SAW takut bermaksiat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Kul inni akhawfu in asaitu rabbi azaba yaumin azin. Katakanlah Wahi Muhammad, sungguhnya aku ini takut kepada azab yang pedih pada hari kiamat jika aku bermaksiat. Dan kita lihat berbicara tentang maksiat zina. Zina dosa besar dengan kesempatan para ulama. Oleh karenanya zina mendatangkan azab di dunia, di alam barzah dan juga di akhirat. Di dunia hukuman orang berzina. Hukuman orang berzina jika dia sudah bersuami dirajam. Dirajam sampai mati. Kemudian kalau dia belum bernikah maka dicambuk sampai diderasa sekali kemudian diasingkan selama setahun. Kemudian hukuman di alam barzah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan para pezina Rasulullah SAW pernah melihat para pezina laki dan para pezina wanita. dikumpulkan oleh Allah SWT dalam tanur, tanur semacam tungku. Kemudian dinyalakan api dari bawah. Mereka dalam kondisi tidak berpakaian. Lalu dibakar oleh Allah SWT. Dan terdengar suara teriakan-teriakan mereka yang menunjukkan mereka tersiksa. Dan ini azab alam barzah berlaku sampai hari kiamat. Bagaimana lagi dengan azab di hari kiamat? Jika mereka dimasukkan dalam neraka, jahannam. Oleh karena kalau kita memperhatikan hadis-hadis seperti ini, menunjukkan bahwasannya zina azabnya pedih. Maka jangan seorang menjepelehkan masalah-masalah zina. Ada pun hadis tentang wanita yang berzina kemudian memberi minum kepada seekor anjing. Maka ini kondisi tertentu. Kondisi tertentu. Allah SWT bisa memaafkan dia dalam kondisi tertentu. Tidak berlaku pada seluruh pezina. Jangan sampai seorang berpikir, kalau gitu untuk dimaafkan zina gampang sekali. Tinggal cari anjing kasih minum air ya. Jadi ketemu berzina cari anjing minumin air. Zina lagi cari anjing minumin air lagi. Kalau gak dapat anjing, kucing juga gak apa-apa ya. Bukan begitu. Bukan begitu cara para ulama tidak memahami hadis seperti itu. Justru zina berbahaya. Ini kondisi wanita ini disebutkan karena dia keikhlasan yang luar biasa dan keimanan yang luar biasa. Tidak kira dia sedang memberi minum kepada anjing tersebut. Kita perhatikan makna hadis. Kata Rasulullah SAW, Bainama kalbun yutifu biaktiyah. Tadkala ada sekor anjing sedang muter-muter di sebuah sumur. Dia kehausan. Kada yaktuluhul atas. Tadkala dia sangat kehausan, hampir-hampir dia mati gara-gara kehausan. Ada sumur. Namun anjing tersebut tidak bisa berenang. Dia tidak bisa turun ke sumur. Ada sumur di hadapan dia, namun tidak mampu diambil akhirnya. Tiba-tiba ada seorang wanita pezina bani Israel yang melihat anjing ini. Maka dia pun kasihan sama anjing ini. Kemudian, Maka dia pun melepaskan sepatunya. Dia turun ke dalam sumur. Lantas dia ambil air dari sumur. Kemudian dia minumkan kepada anjing tersebut. Maka Allah pun berterima kasih kepada wanita ini. Maka Allah ampuni dosa-dosanya. Ibn Al-Qaim Rahimahullah menjelaskan wanita ini, kondisinya, dia sangat ikhlasat kala itu. Imannya lagi sangat tinggi. Kenapa? Pertama, dia membantu hewan yang tidak bisa berterima kasih. Kemudian dia turun ke sumur. Ini pekerjaan berat bagi wanita. Kemudian dia mengambil air, dimasukkan di sepatunya, dia gigit sepatunya. Kemudian dia manjat. Ini pekerjaan yang berat. Orang tidak tulus, tidak mungkin bisa mengerjakan pekerjaan seperti ini. Kemudian dia beri minum kepada anjing tersebut. Tidak ada yang melihat. Terkumpul pada dia keimanan, keikhlasan. Yakin bahwa Allah melihat. Dan tidak butuh dengan terima kasih di anjing tersebut. Anjing tersebut minum, tidak akan mengatakan syukuran, jazakulah khayat. Kemudian gugur, kemudian pergi. Gara-gara ini, maka Allah SWT mengampuni dosa-dosanya. Sebagian ulama menyebutkan, wanita ini diberi taufiq untuk bertobat setelah itu. Bertobat setelah itu, intinya, gara-gara keimanan seperti itu, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Tidak semua pezina bisa melakukan seperti ini. Tidak semua pezina, kemudian tibul keikhlasan yang luar biasa, keimanan yang luar biasa. Maka jangan kemudian meremehkan masalah ini. Saya pezina, yang penting cari anjing, kasih minum. Ingat bagaimana ancaman-ancaman yang Allah berikan kepada para pezina. Oleh karena Allah menyebutkan bahwasannya ibadah. Itu dibangun di atas tiga rukun. Yaitu rukun, mahabbah, cinta kepada Allah, kemudian khauf, takut kepada Allah, dan juga rojak, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ibarat seperti seekor burung, kepalanya dan dua sayapnya. Mahabbah seperti kepala burung, dan sayapnya satunya adalah khauf, sayap satunya adalah rojak. Kapan, jika salah satu dari rukun ibadah ini hilang, dia hanya berharap saja. Rasa takutnya hilang, maka dia akan terjuruh mazalan pemahaman yang keliru. Sebagaimana sebagian masyarakat tadi, yang mereka, tatkala bermaksiat, mereka hanya melihat bahwasannya, Allah mahab mengampun, Allah mahabnya, yang mereka lupa bahwasannya. Kalau mereka meninggal dalam kondisi maasiat, bahaya, terancam dengan neraka-neraka jahannam. Kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala maha luas ampunannya. Maka hendaknya engkau bertobat. Engkau bertobat sebelum maut menjemputmu. Bertobat. Bukan malah dijadikan dalil dengan ampunan Allah untuk terus bermaksiat. Apa lagi namanya, gak kurang ajar sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dalil yang menunjukkan pezina itu setelah memberi makan, minum kepada anjing, terus dia berzina-berzina lagi. Gak ada dalilnya. Gak ada dalilnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan maksudnya setelah dia memberi minum kepada anjing tersebut, dengan kebaikan tersebut, Allah beri taufik kepada pezina tadi untuk kemudian bertobat kepada melakukan kebaikan-kebaikan. Wallah alhamdulillah, intinya seorang harus melihat agama secara komprehensif, secara keseluruhan. Bukan hanya melihat hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Kalau ingin bermaksiat, maka lihat Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Ini sama seperti sebagian orang yang mudah juga mengkafirkan orang-orang pelaku maksiat. Mereka hanya lihat dari satu sisi. Allah azabnya pedih, Allah azabnya pedih, Allah menghukum di azab kubur, kemudian menghukum di neraka jahannam, sehingga ada orang yang melakukan maksiat sedikit, dia kafirkan. Seakan-akan orang ini tidak mungkin lagi diterima tobatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga melihat dari satu sisi. Nah, kita berusaha di tengah-tengahnya. Jangan hanya melihat pada sisi dalil-dal yang tegas, dan juga jangan hanya melihat dalil-dal yang hanya memberi pengharapan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.